Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ibu sudah ada, kemudian nanti akan dibantu memoderasi pembelajaran dengan Mas Hastomo dari Pusdatin Kemendikbud. Mas Hastomo juga sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke. Baik, mengingat waktunya ini sudah semakin siang. Bapak Ibu, teman-teman juga aturannya masih sama. Jaga ketertiban di kelas ini. Oke, selanjutnya sesi pembelajaran yang kami serahkan kepada Mas Hastomo dan Ibu Listian. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Rica. Oke, Assalamualaikum. Semua aturan tadi sudah dibicarakan oleh Ibu Rica. Karena ini waktunya sudah berjalan. Kita langsung mulai saja ya, Bu Listian. Ibu. Halo, Pak. Ya, kita langsung mulai saja, Pak. Bisa tunggu sebentar. Saya sedang ini mencoba masuk melalui PC. Ya, baik, Bu. Mungkin nanti kalau Pak Agung masih ada, mungkin nanti bisa bantu untuk bahasai syaratnya, Pak. Kami dari Pusdatin kurang menguasai. 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 Kami dari Pusat. Kami dari Pusdatin kurang menguasai. Terima kasih. mohon maaf moderatornya dengan bapak siapa bapak 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 sebentar ya pak saya coba masuk melalui ini dari tadi saya coba berkali-kali, tidak bisa terima kasih ya bu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya menunggu ibu narasumbernya aktif lagi karena mau berubah peralatan yang mau digunakan dengan menggunakan PC atau laptop jadi kita tunggu dulu sebentar mungkin untuk menunggunya Pak Agung mungkin ada tadi ada yang mau ditanya lagi sedikit dari teman-teman mungkin kasih pengarahan dan motivasi minta tolong Pak Agung mungkin silakan Pak Agung kasih motivasi dulu biar teman-teman teman-teman adik-adik kalian itu semangat belajar di siang hari ini kalian harus tetap semangat ya besok besok lagi ada belajar di rumah belajar ya nanti ada Bapak dan Ibu-ibu dari Macam-macam ya kalian bisa melihat jadwalnya jadwal ya bisa dikirim oke harus belajar terus semangat rumah gak boleh gak boleh ya tetap di rumah ya hati kan yang banyak gitu ya ya Pak Agung ada siapa saja muridnya ada ada ini ada Adit ada 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 Pak ada Nisrina ada Iqnal ada Wiyan ada 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 apa do ada yang tá aí ya saya ya 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 Selamat pagi. 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 Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. 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 Kemudian ada Nisrina, ada Wian, Hai Dafa, ini merupakan siswa-siswi dari SLD Negeri 1 Jakarta. Kemudian ada Bapak Ibu Guru juga dari SLD di seluruh Nusantara. Apa? Dafa berkata apa? Iya, belajar IPA. Agung sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka lagu materinya. Sudah, saya bisa share konten, Kak. Kurang terang ya. Nah, hari ini kita belajar sis. Nama Ibu, please, Dian Isya Sudrajat. Kalian bisa panggil Ibu Dian. Ibu mengajar di SLB Negeri 1 Jakarta. Selanjutnya, Pak Agung. Kalian bisa lihat, ada pertanyaan. Pertama, apakah, apakah kalian pernah bernafas? Pernah? Sudah pernah? Nah, bernafas merupakan kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, kalian tahu bagaimana cara bernafas? Cara bernafas. Caranya, kalian menghirup udara yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian, apa saja organ pernafasan yang ada pada manusia? Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa saja fungsi dari organ pernafasan? Nah, apakah kalian penasaran? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Next, Pak Agung. Indikator dan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mengetahui arti atau pengertian bernafas. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ dan fungsi pernafasan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses bernafas atau proses pernafasan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit kelainan pernafasan. Selanjutnya. Nah, ini bernapas. Bernapas adalah proses pertukaran gas. G, A, S. Pertukaran gas antara makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya kita manusia dan juga hewan ataupun tumbuhan. Tapi di sini kita fokus kepada pernafasan manusia. Pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian gas yang kita tukar itu adalah gas oksigen. Oksigen dan karbon dioksida. Atau disingkat oksigen O2. Lalu karbon dioksida CO2. Kemudian gas oksigen tersebut ditukar di dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida. Next, Pak Agung. Lemot ya, Pak, videonya. Coba saya lewat handphone. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, yaitu mulut. Yang ketiga, faring. Faring. Ada di belakang mulut kita. Yang keempat, laring atau tenggorokan. Yang kelima, serakea. Serakea ada di bawah tenggorokan. Yang keenam, yaitu bronchiolus. Oh maaf, yang keenam yaitu bronkus. Bronkus, ada di sini bronkus. Kemudian yang ketujuh, yaitu bronchiolus. Dan yang terakhir, yaitu alveolus. Ada delapan organ. Next, Pagung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hidung. Atau rongga hidung. Rongga hidung itu untuk menghirup oksigen. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Di dalam hidung, ada bulu-bulu halus untuk menyaring udara. Dan kita harus atau dianjurkan bernafas melalui hidung. Selanjutnya. Yang kedua, rongga mulut. Rongga mulut itu sama seperti hidung. Tapi, tidak ada bulu-bulu halus. Tidak ada bulu-bulu halus di dalam mulut. Seperti di dalam hidung. Sehingga tidak dianjurkan bernafas melalui mulut. Kecuali jika kalau kita sakit flu, sakit batu, itu boleh bernafas lewat mulut. Nah, selanjutnya. Yang ketiga. Yang ketiga. Yaitu sparing. Sparing. Sparing itu sama dengan penggorokan. Penggorokan. Ada di belakang. Ini. Faring. Fungsinya ada dua. Yang pertama, sebagai sistem pernafasan. Dan yang kedua, sebagai sistem pencernaan atau mengolah makanan. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke dalam faring atau tenggorokan. Masuk ke dalam faring. 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 Menghubungkan rongga hidung dan rongga laring. Hidung dan laring. Hidung. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Ada di sini. Laring. Di sini menghubungkan antara faring dan trachea. Dalam laring, di dalam laring ada pita suara. Ada pita suara. Kemudian laring adalah saluran yang memisahkan antara pernafasan dan saluran makan. Kalian pernah ketika makan, ketika makan itu tiba-tiba sakit tenggorokan karena kalian berbicara. Itu karena kalian tersedap, makanan itu tersedap di laring atau di pangkal tenggorokan. Yang kelima, yaitu trachea atau batang tenggorokan. Di sini lari, di sini trachea. Tipa panjang. Trachea. Trachea berfungsi untuk menyalurkan udara dari leher ke paru-paru. Menyambungkan dari leher ke paru-paru. Bentuknya seperti pipa. Pipa. Oke, next bagu. Yang keenam, yaitu bronkus. 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 Bronkus seperti huruf Y. Huruf Y tapi terbalik. Y terbalik. Y. Memisahkan dari, memisahkan udara dari trachea menuju paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Bagi dua. Bagi dua. Kanan dan kiri. Yang ke tujuh. Yang ke tujuh. Bronchiolus. 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 Pipa-pipa kecil. Yang ada di paru-paru. Kecil. Jadi paru-paru. Itu. Menyalurkan udara. Udara. Dari. Dari. Broncus. Alveoli. Menyambungkan udara dari broncus ke alveoli. Menyambungkan udara dari broncus ke alveoli. Kemudian yang ke delapan. Alveoli. Alveoli. Itu kantung kecil-kecil yang ada di dalam paru-paru. Terletak di ujung bronchiolus. Di ujung. Itu tempat bertukar. Bertukar oksigen dan karbon dioksida. Sampai sini ada yang mau bertanya. Angkat tangan. Sudah mengerti. Semua sudah mengerti. Sudah mengerti. Sudah. Hai Adit. Adit. Sehat. Sehat Adit. Semua sudah tahu ya. Sudah paham. Mau bertanya. Bagaimana Mau bertanya. Dada. Apa tuh Pak Agung? Dada. Apa tuh Pak Agung? Dada. Terima kasih. Ya, kita lihat video berikut ya. Next, Pagung. Cara bernafas. Next, Pagung. Ada video? Pagung. Next, Pagung. Next, Pagung. 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 dioksida, seluruh alkohol menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Sudah jelas? Coba kita ulangi satu kali lagi ya. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, paring, laring, trachea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat filia, membran mukosa, dan kapiler darah. udara akan disaring oleh filia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke paring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiklosis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiklosis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat kitas suara. Trachea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trachea memiliki cinti trachea berbentuk kuruk C untuk mempertahankan bentuk pipa trachea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronchus berkelatan sabang dan membentuk perusahaan yang lebih kecil yang dikatakan bronchiolus. Persabangan bronchiolus berhasil pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawan. Pada alveolus inilah terjadi di putih atau pertukaran gas ketika bernafas. Secara tingkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju paring, laring, trachea, bronchus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju pencluarokan lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Ya. Dafa Dafa sudah sudah lihat videonya? Mungkin nanti Ibu Dian kirim videonya dikirim ya. Kalau mau. Ya. Adit Adit juga boleh ya. Ibu kirim videonya. nanti lewat Pak Agung ya. Oke. Ya Pak Agung. Slide selanjutnya mungkin Pak Agung. Masih ada satu materi lagi. Oke. Oke. apologize. Oke. 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 Penyakit-penyakit pernafasan. Penyakit-penyakit pernafasan. Ini contoh, hanya contoh. Ada lima contoh ya. Sebetulnya ada banyak penyakit-penyakit pernafasan. Tapi ibu hanya memberikan contoh lima. Yang pertama, asma. Yang kedua, bronchitis. Yang ketiga, influenza. Yang keempat, faringitis. Yang kelima, yang sekarang ada di dunia, yaitu COVID-19. Oke, selanjutnya. Asma adalah keadaan di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan. Penyempitan sehingga sesak nafas. Susah atau sulit bernafas. Sehingga harus memakai alat. Pakai alat. Supaya bisa bernafas. Otot polos dari bronchus mengalami kejang. Dan jaringan yang melapisi udara mengalami pembengkakan sehingga sulit bernafas. Kemudian yang kedua. Next, ragu. Terima kasih. Yaitu bronchitis. Kedua, bronchitis. Yaitu peradangan yang terjadi di tenggorokan kemudian ke paru-paru. Itu contohnya batu. Batu, karena sakit. Tenggorokannya sakit. Itu namanya bronchitis. Bisa sesak nafas. Bisa. Terus tenggorokan sakit. Bisa. Dan batuk-batuk. Oke. Next. Contoh yang ketiga. Itu influenza. Atau flu. L-L-U. Flu. Ya. Itu. Contohnya bersin. Bersin mengeluarkan lendir atau ingus. Itu namanya influenza. Penyakit tersebut menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya. Yang keempat. Itu faringitis. Faringitis itu radang. Radang tenggorokan. Ada batu dan pilak. Ini tenggorokan gatal. Selalu sakit. Oke. Yang terakhir yaitu COVID-19. Sekarang ada di dunia dan juga ada di Indonesia. Mungkin sudah ada di dekat atau di daerah rumah kalian. Mungkin. Gejalanya yaitu demam, demam, batu, pilak, bersihin, capek, letih, lesu, dan susah nafas. Kalian harus menjaga kesehatan. Harus cuci tangan. Terus menutup. Menutup hidung dan mulut ketika bersin dan ketika batu. Supaya tidak tertular oleh penderita lain. Ada yang mau bertanya? Siapa? Adit? Pak Adit? Adit ditulis. Diketik aja. Adit. Ketik. Adit. 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 Terima kasih. Terima kasih. Beraktifitas dari pagi sampai sore, belajar, penghari, agar bisa capek. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Adit? Bertanya apa? Jangan ke situ dulu. Mungkin duduk Mas Adit agak mundur mungkin biar kelihatan bahasa istirahatnya. Tidak terlihat, Ibu. Agak mundur ke belakang mungkin Mas Adit. Tidak boleh gini. Tidak terlihat. Oh, mengapa virus banyak di Indonesia? Oke. Dafa, ini Dafa yang bertanya ya. Mengapa virus banyak di Indonesia datangnya dari Cina? Mengapa? Itu mungkin karena ada orang Cina yang datang ke Indonesia. Atau mungkin juga ada orang Indonesia berkunjung ke Cina, kemudian dia pulang ke Indonesia, sudah sakit virus corona, sehingga menyebar ke seluruh orang di Indonesia. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Tanya lagi. Kita latihan ya. Latihan menjawab soal. Ada lima soal. Ada lima soal. Kalian tulis, catat di buku masing-masing jawabannya nomor satu apa, nomor dua apa, sampai nomor lima. Nanti kita bahas sama-sama. Pak Gung, nomor satu Pak Gung, pertanyaannya. Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak Guru juga bisa mengikuti latihan ini. Nomor satu, bisa dibaca ya. Bernafas. Bernafas merupakan proses. Titik-titik. A, pertukaran gas antar makhluk hidup dan lingkungannya. B, pertukaran suara antar makhluk hidup dan lingkungannya. C, pertukaran gas antar makhluk hidup lainnya. Oh, Pak Agung. Menghilang, Pak Agung. Menghilang itunya, slideshownya. Ya, ini kenapa keluar-keluar terus ya. Nomor satu. Semua sudah? Adit-adit sudah? Dava sudah, nomor satu? Oke, Pak Agung lanjut nomor dua. Gas yang ditukar dalam proses pernafasan adalah A, karbon dioksida dan karbon monoksida. B, oksigen dan karbon dioksida. C, oksigen dan karbon monoksida. Kemana? Pilih satu ya. A, B, atau C. Muhammad Khoyeru. K, oksigen dan karbon. K, oksigen dan karbon dioksida. K, oksigen dan karbon dioksida. K, oksigen dan karbon dioksida. Sudah menjawab, koi roh? Oke, lanjut nomor tiga, Pak Agung. Nomor tiga. Tiga, organ yang menghubungkan faring dengan trachea, dari faring ke trachea, itu organ apa namanya? Yang ada, yang merupakan tempat pita suara, disebut A. Broncus, B. Bronchiolus, C. Laring. Sulit? Sulit? Kampang kan mudah ya? Oke, nomor empat, Pak Agung. Nomor empat. Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida disebut A. Alveolus, B. Broncus, C. Laring. Ya, nomor lima. Nomor lima, salah satu penyakit pernafasan di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan karena hiperaktif terhadap perangsangan tertentu disebut A. Bronchitis, B. Asma, C. Faringitis. Anak, B. Asma, C. Anak, C. Anak. Anak. Anak, C. B. Asma, C. B. Asma. Anak, C. B. Asma. Soal, sudah. Kita bahas dari nomor satu lagi, Pak Agung. Kembali lagi ke nomor satu. Oke, nomor satu. Jawabannya apa? Nomor satu. A. Adit apa? Jawabannya. Dafa. Dafa apa? Nomor satu apa? Nomor satu. A. B. Apa C? A. Jawabannya A. Tertukaran gas antar makhluk hidup dan lingkungannya. Oke. Jawabannya A ya. Nomor dua. B. 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 Next, Pak Agung. Nomor dua. Nomor dua. Belah, belah. Nomor dua. Gas yang ditukar dalam proses pernafasan adalah apa? A, B, atau C. Dafa apa? Dafa. Dafa nomor dua, Pak. Adit. Nomor dua, Pak. Jawabannya B, nomor 2 B. Nomor 3, organ yang menyambungkan faring yang ada di sini dengan trachea yang ada di sini. Merupakan tempat pita suara disebut apa? A, B, atau C? Itu disebut laring. C ya, C. Laring. Di sini ada pita suara. C. Nomor 4, tempat bertukarnya oksigen dan CO2 yaitu A, B, atau C. Jawabannya adalah A, alveolus. Oh, nomor 3. Ya, Dava, silakan. Nomor 3 lagi katanya Pak Agung. Dava belum selesai. Oh, iya, sebentar ya Pak. Ini sudah selesai kok setelah pembahasan ini. Nomor 3 itu jawabannya Laring. Ya, ibu disil tirais. Nomor 4 jawabannya tadi. Alkeolus ya. Sekarang nomor 5, salah satu penyakit pernafasan di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan karena hiperaktif terhadap perangsangan tertentu sehingga sesak nafas. Itu jawabannya B, asma. T. Oke. Sudah? Sudah Pak Agung? Oke, sekian penjelasan materi mengenai organ pernafasan dari Ibu Dian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah belajar bersama di rumah belajar. Oke, terima kasih Ibu Dian dan Pak Agung. Terima kasih banyak. Materinya cukup menarik. Mudah-mudahan adik-adik bermanfaat sekali dan mengisi waktu kosong di rumah. Jadi, belajar dari rumah jadi lebih menarik. Tapi tidak di sini. Mungkin akan ada jadwal-jadwal selanjutnya. Pak Agung sudah bilang ada jadwalnya yang dikirim. Silahkan mengikuti. Rajin selalu mengikuti pembelajaran secara online ini untuk mengisi waktu di rumah. Mungkin itu teman-teman, adik-adik sekalian yang penuh semangat juga. Kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Pada hari berikutnya. Terima kasih. Kalau ada yang ketinggalan, mungkin bisa lewat YouTube Rumah Belajar. Rumah Belajar Kandikbud. Yang bisa diulang lagi. Apa yang ditayakan tadi bisa dilihat di YouTube di channel Rumah Belajar Kandikbud. Mungkin itu kami dari Pusdatin, ada Mbak Rica sebagai host. Saya, Hastomo, mengucapkan banyak terima kasih pada adik-adik dan para guru yang terlibat. Terima kasih banyak. Mungkin itu ada mungkin tambahan Mbak Rica? Oke, baik. Terima kasih Mas Hastomo, Ibu Lissian atas pembelajarannya hari ini. Semoga adik-adik mengikuti dengan baik. Bapak-Ibu guru juga yang memandu jalannya pembelajaran juga bisa mengambil manfaatnya dari pembelajaran kita. Dari pelajian, tidak hanya sesi siang ini, tapi dari pukul setengah delapan pagi sampai jam dua belas siang hari ini. Jangan lupa, kita terus menjaga kesehatan, tetap semangat. Kita bisa belajar melalui Rumah Belajar ini selain pembelajaran yang diberikan oleh Bapak-Ibu guru kepada siswa di kelasnya masing-masing. Kita juga bisa mengikuti pembelajaran daring melalui Rumah Belajar atau Pelopisi Edukasi. Jadi, nanti kalau yang tidak sempat mengikuti pembelajaran online ini, bisa mengaksesnya melalui YouTube Rumah Belajar seperti yang disampaikan oleh Mas Hastomo tadi. Jadi, besok masih ada jadwal khusus untuk teman-teman pendidikan khusus atau SRB, tetap ikuti karena kebetulan juga proses belajar di rumahnya ternyata diperpanjang ya Bapak-Ibu ya. Jadi, besok masih ada jadwal, tetap ikuti, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini sekian. Sampai jumpa besok, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.